Intro Wanita itu berumur 20 tahun. Ia cantik rupanya, solehah agamanya, lagi banyak hartanya. Suatu ketika, seseorang datang menemuinya dan berkata bahwa ia adalah utusan dari seseorang laki-laki yang ingin melamarnya. Wanita itu pun bertanya, Seperti apa laki-laki itu? Dia adalah seorang laki-laki yang kaya raya, akan tetapi kurang dari ilmu agamanya. Ia butuh waktu untuk belajar menjadi lebih baik lagi, jawab orang itu. Wanita itu menjawab, Maaf, aku lebih memilih menikah dengan seseorang yang akan membawaku ke surga nanti, yang kesehariannya di dunia hanya untuk berbuat baik dan beribadah. Utusan tersebut pun kembali dan menyampaikan semuanya kepada lelaki tersebut. Seketika tampaklah kemarahan dan amarah yang sangat dari raut wajahnya. Kemudian, ia berkata, Aku akan menjadikannya datang kepadaku dan dalam keadaan memelah sambil merungkuk. Keesokan harinya, si laki-laki itu pergi untuk menemui seorang dukun. Ia menyampaikan maksud dan tujuannya. Lalu dukun itu berkata, Kembali lagilah padaku besok. Keesokan harinya, lelaki itu kembali. Lalu dukun itu berkata padanya, Aku tidak mampu berbuat apa-apa kepada perempuan ini. Coba datanglah kepada seorang dukun di ujung desa. Kemampuannya lebih sakti dariku. Lelaki itu pun datang kepada dukun yang dimaksud dan menyampaikan hajatnya kembali. Namun kejadian yang sama terulang kembali. Si dukun itu berkata, Aku tak kuasa menghadapi wanita ini. Coba datanglah kepada seseorang yang telah mengajarkan kami ilmu sihir. Aku akan tunjukkan jalannya. Saat lelaki itu sampai, Ia pun kembali menyampaikan hajatnya. Dan berkata kepada si dukun, Bahwa ia akan memberinya apapun, Jika ia bisa membuat wanita itu datang kepadanya. Si dukun yang paling sakti itu pun menjawab, Baiklah, coba datanglah kembali lagi besok. Keesokan harinya, Saat lelaki itu datang kembali, Tiba-tiba si dukun langsung berkata padanya, Permintaanmu sangat mustahil untuk kulakukan. Aku sudah memanggil pembesar-pembesar setan. Mereka semua tidak mampu untuk membuat wanita itu datang padamu. Karena wanita itu selalu membaca surat Al-Baqarah sebelum tidurnya. Lelaki itu pun sangat tertampar atas apa yang dia dengar. Dia pun sadar dan merasa berdosa, Sehingga ia bertobat dan memperbaiki ibadahnya. Bukan melakukan maksiat besar dengan mendatangi dukun. Lalu ia pun kembali pulang. Dan dia pun mulai berdoa kepada Allah, Serta meminta akan ampunannya. Selamat menikmati. 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 Suatu ketika di zaman Nabi Musa alaihi salam, Hujan tidak turun kepada kaum Bani Israel. Kekeringan dan kehausan menyerang mereka semua, Sampai mereka semua hampir mati. Maka Nabi Musa alaihi salam mengangkat kedua tangannya ke langit dan berdoa. Seraya meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar diturunkannya hujan. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala belum mengabulkan doanya. Walaupun beliau adalah seorang Nabi, bahkan termasuk ulul azmi. Nabi Musa alaihi salam pun terkejut akan hal ini dan berkata kepada Robnya, Ya Rob, biasanya engkau mengabulkan doaku. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada Nabi Musa, Wahai Musa, sesungguhnya di antara kaummu, Ada seorang pemaksiat yang telah bermaksiat kepadaku selama 40 tahun. Karena kemaksiatannya itu, aku tidak turunkan hujan kepada kalian semua. Maka keluarkanlah ia dari antara kalian. Karena kemaksiatan dari satu orang saja, Allah subhanahu wa ta'ala menahan hujan kepada semua orang. Dalam situasi seperti ini, doa orang soleh tidak diijabah, bahkan dari seorang Nabi sekalipun. Nabi Musa alaihi salam berkata kepada kaumnya, Wahai Bani Israel, sesungguhnya ada di antara kalian satu orang yang bermaksiat kepada Allah, sehingga ia tidak mau menurunkan hujannya kepada kita. Maka keluarkanlah satu orang ini kepadaku. Dan orang yang bermaksiat ini tahu akan dirinya. Ia pun menunggu adanya seseorang yang mau keluar menghadap Nabi Musa alaihi salam. Akan tetapi, tak ada satupun yang keluar. Ia pun merasa sangat bersalah akan kemaksiatannya. Ia pun ingin menghadap Nabi Musa, tetapi hatinya enggan. Kemudian ia berkata pada dirinya, Kamu memang bermaksiat. Akan tetapi, mungkin ada yang maksiatnya melebihi maksiat darimu. Atau mungkin ada yang menampakkan kemaksiatannya lebih darimu. Akan tetapi, orang ini tidak menerima apa yang ia katakan pada dirinya. Ia tahu akan maksiatnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ia juga tahu bahwa Allah subhanahu wa ta'ala maha melihat lagi maha mengetahui. Di saat-saat seperti itu, ia berkata kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Wahai Robku, aku telah mengetahui maksiatku kepadamu selama empat puluh tahun. Jika aku menghadap Nabi Musa, maka semua orang akan menghinaku dan akan menghardiku. Ya Rob, aku bertaubat kepadamu atas segala maksiat yang telah aku lakukan terhadapmu. Maka tutuplah aibku ya Rob. Orang itu seketika merasakan kebahagiaan yang amat sangat. Ia pun mengetahui bahwa Allah subhanahu wa ta'ala pasti akan mengampuni hambanya yang mau bertaubat. Juga bahwa rahmat Allah itu jauh lebih besar dari amarahnya. Dan ajaibnya, seketika itu pula hujan turun dengan derasnya. Semua orang sangat gembira. Nabi Musa alaihi salam pun bertanya kepada Robnya. Ya Rob, engkau telah menurunkan hujan dengan segala rahmatmu. Padahal tak ada satupun orang yang menghadapku. Bagaimana ini bisa terjadi? Allah subhanahu wa ta'ala menjawab, Wahai Musa, aku telah menahan hujan karenanya. Juga menurunkan hujan karenanya pula. Nabi Musa berkata, Ya Rob, tunjukkanlah padaku orang itu. Yang maksiatnya sangat besar, juga taubatnya sangat besar pula. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Wahai Musa, aku menutupi aibnya saat ia bermaksiat kepadaku. Bagaimana mungkin aku buka aibnya saat ia bertobat kepadaku? Al-Fatih Mba. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفسيا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين شكرا